Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur menolak seluruh nota keberatan atau eksepsi Habib Rizik Syihab atas perkara kasus tes swab palsu di RS Umi Bogor. Persidangan kali ini dipimpin oleh Majelis Hakim Khadwanto dengan perkara nomor 225 masih perihal hasil tes swab RS Umi Bogor. Dalam persidangan ini, eksepsi penasihat hukum terdakwa Habib Rizik Syihab tidak dapat diterima dan perkara lanjut ke pemeriksaan saksi. Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara tersebut. Untuk mengetahui jalannya lanjutan sidang kasus swab palsu Rizik Syihab kita akan bergabung dengan Putri Amanda dan Juru Kamera Sartika Harahab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya Amanda, seperti apa jalannya sidang hari ini? Ya Dodi untuk sidang lanjutan terdakwa Rizik Syihab dengan perkara tindak pidana karantina kesehatan kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sudah bergulir sekitar pukul 9 lewat 30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk para terdakwa sendiri sudah hadir di lokasi sekitar pukul 8 lewat 15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk agenda pada hari ini, Dodi adalah pembacaan kutasan salah oleh Majelis Hakim terkait dengan kasus kontroversi hasil swab tes di Rumah Sakit UMI Bogor, Jawa Barat. Selain Rizik Syihab yang hadir pula di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, turut dihadirkan pula oleh mantan Direktur Utama RS UMI Bogor, Andi Taat, dan juga menantu Rizik Syihab, Hanif Alatas yang juga sudah berada di lokasi. Untuk saat ini memang sidang masih berlanjut, khususnya untuk bagi mantan Direktur Utama RS UMI Bogor dan juga menantu Rizik Syihab yang sebagaimana kita ketahui bersama, untuk hari ini pula masyarakat bisa menyaksikan langsung live streaming di Youtube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bicara mengenai pengamanan sendiri, tentunya kita ketahui untuk asli teror bom yang juga teroris yang berhasil diringkus oleh pihak kepolisian, dan maka pengetatan pengamanan dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seperti telah mengiagakan 1.300 personil gabungan, TNI Polri, Disub, dan juga Satpo PP yang sudah berjaga di dalam ruang persidangan, di luar ruang persidangan, di depan gerbang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan juga patroli keliling untuk memastikan agar masyarakat tidak berkerumun ataupun mencegah adanya aksi anarkistis. Selain pihak kepolisian yang sudah disiagakan, terlihat pula di layar kaca bahwa sudah disiagakan kawat berduri yang tentunya ini terpasang di seluruh area Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau bicara mengenai situasi saat ini sendiri, Dodi, kami juga masih melihat tidak ada masa ataupun simpatisan dari Rizik Syihab yang hadir langsung, hanya beberapa orang saja, dan mereka juga saling menjaga jarak ataupun cukup kooperatif dalam menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dodi? Ya, Amanda, lalu seperti apa putusan telah hakim terhadap eksepsi dari Rizik Syihab? Yaudah, ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara resmi telah menolak seluruh eksepsi terdakwa Rizik Syihab ataupun kuasa hukumnya terkait dengan kasus kontroversi hasil swab tes di RS UMI Bogor dan Cawa Barat. Tentunya hakim menilai untuk seluruh materi eksepsi yang diajukan oleh terdakwa dan kuasa hukumnya, ini masuk ke dalam materi pokok perkara, bukan materi nota keberatan ataupun eksepsi. Dan hakim juga menilai seluruh materi dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ataupun JPU sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang atau pasal 143 ayat 2 KUHP, di mana seluruh materi dakwaan sudah jelas, lengkap, dan juga sudah diteliti secara cermat. Dan bicara mengenai sebelumnya, untuk Rizik Syihab sendiri telah menjalani sidang kasus kerumunan di Petamburan dan juga di Megamendung. Pihak dari Majelis Hakim juga sama menolak seluruh eksepsinya karena terdakwa di dakwa telah menghasut masyarakat luas untuk datang ke acaranya dan melanggar protokol kesehatan COVID-19. Oleh karena itu, Rizik Syihab didakwa dengan lima pasar belapis. Dan kalau untuk nantinya sidang lanjutan khususnya untuk hasil hari ini akan dilanjutkan pada hari Rabu depan, 14 April 2021 dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, bahkan tadi JPU juga meminta waktu kurang lebih 7 hari kepada Majelis Hakim untuk mempersiapkan segala saksi yang akan dihadirkan pada Rabu 14 April 2021. Namun tadi untuk Rizik Syihab sendiri menyampaikan protes kepada Majelis Hakim karena JPU tidak dapat menyertakan nama-nama siapa saja saksi yang akan dihadirkan. Padahal pihaknya menilai untuk seluruh saksi yang dihadirkan ini akan dipersiapkan pertanyaan-pertanyaannya lebih dulu. Bahkan kemarin juga untuk pengacara dari Rizik Syihab telah menyampaikan tidak keberatan terkait dengan hasil ataupun putusan dari Majelis Hakim yang menolak eksepsinya. Pihaknya ini akan berfokus untuk melis pertanyaan apa saja yang akan ditanyakan kepada para saksi yang nanti dihadirkan oleh JPU dan juga akan fokus terus melakukan pembelaan terhadap perkara yang menjerat kliennya saat ini. Sementara demikian, doa dikembalikan Anda di studio. Baik, terima kasih Putri Amanda. Itu dia tadi pemirsa Putri Amanda dan jurukamera Sartika Rahap di Pengadilan Jakarta Timur.